Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Terenggono Di channel saya STMobiTV Sore ini kita mahu mereview mobil Yaitu Toyota Pijang LGX Bensin 1800cc mesinnya Manual transmisi tentunya Dan ini 2003 Kalau sudah 2003-2004 Berarti dia kita sebutnya sebagai Kijang LGX New Model Dibandingkan LGX yang EVI pertama Tahun 2000 terakhir Kemudian 2001-2002 Itu masih yang LGX pertamanya injeksi Nah ini sudah generasi keduanya Karena sudah ada facelift ya Mulai dari lampunya ini sudah agak beda Terus interior beda Kalau yang ini warnanya beige Kalau yang sebelum ini 2002 Itu yang belum new model Itu warnanya abu-abu Terus beberapa Bagian komponennya beda Tapi Buat teman-teman semua yang nyari mobil Mobil yang tahan banting Baik kaki-kakinya Mesinnya Bodinya ini Tidak ada yang lain Kijang ini Terkenal bandel Awet Pokoknya Segala medan lah Tangguh lah pokoknya Tapi Satu kelemahan dari mobil ini Nanti saya jelaskan di akhir video Sekarang kita mau mereview Kijang LGX Bensin 1800 ini Seperti apa sih Gitu Nah Yuk Kalau kita melihat dari bentuk bodinya Ini sudah agak membulat Dibandingkan Sebelumnya Kijang LGX Apalagi yang tahun 96 Gitu kan Yang kotak-kotak gitu kan Ini sudah 2003 2004 itu terakhir 2004 Akhir bulan Eh akhir tahun itu sudah Ada yang sudah Innova Gitu gantinya ini Jadi ini masih Kijang yang lama Mesinnya 7K Nanti kita bahas mesinnya Sekarang kita bahas bagian eksteriornya dulu Hmm Besi Bodinya ya Kalau mobil zaman-zaman dulu itu Wah Kareng Breng pokoknya Tapi karengnya tebel Tidak seperti mobil-mobil zaman sekarang Apalagi kalau kita bandingin Sama yang namanya LCGC Ini Keras bro Nih Lihat Kalau pintunya Ditutup masih Mak beleng gitu Tuh Beda sama pintu-pintu Zaman sekarang itu ya Masih Masih Luar biasa Ini ya Apa Rasa-rasa kejangnya itu Masih ada nih Tuh Jadi kalau untuk Bodinya kokoh Karena besinya Memang beda Dibandingkan mobil-mobil Yang zaman sekarang Terus berikutnya lagi Suspensi Kita ngomongin suspensi Suspensi di Mobil kejang Tahun Baik tahun yang Lama Yang lama-lama 92 93 Itu gak ada perubahan Sampai tahun yang 2003 Ini atau 2004 Karena dia masih Pakai pegas torsi Jadi dia modelnya Double Whispone Pakai pegas torsi Jadi kita bisa Setting ketinggiannya Seberapa kita maunya Kalau semakin tinggi Semakin keras Kalau semakin turun Semakin lembut Jadi kita bisa setting Ketinggiannya Untuk bagian depan Kalau bagian belakang Itu masih pakai Pegas daun Jadi mobil ini Bisa dibilang Untuk suspensinya Hampir free maintenance Bagian belakang Kalau depan cuma Paling boljoin Terot Terus Apa namanya Kelahernya Kayak gitu-gitulah Enggak terlalu banyak Dan itu Termasuknya untuk Tipe yang ini Kuat banget Untuk menghadapi Medan-medan di Indonesia Karena tahun 2003 Itu masih banyak Jalan-jalan di Indonesia Yang kurang bagus Ya sekarang juga Masih banyak Kayaknya Jadi ini masih Worth it Untuk dilakukan Pembelian Atau pakai mobil ini Di segala medan Ya walaupun Memang medannya Enggak harus yang berlumpur Karena memang Mobil ini kan Bukan untuk Bagian-bagian lumpur-lumpur Tapi paling tidak Dalam artian Segala medan itu Yang kasar Jalan jelek Itu masih Oke kita pakai Ijang LG ini Kaki-kakinya kuat Dia pakai Sasisnya Pakai ladder frame Jadi antara bodi Sama sasis itu terpisah Seperti Pajiro Fortuner Seperti itu Kan kelasnya Seperti ini Kayak truck juga sama Dia besi Tangga gitu Dia ladder frame Kemudian di atasnya Baru dikasih bodi Jadi teman-teman Jadi sasisnya Mobil ini Nomornya ada di ladder frame Ada di besinya Bukan di bodinya Terus berikutnya lagi Kalau kita ngomongin rem Depan itu Sudah cakram Tapi bagian belakang Masih pakai tromol Biasa Sekarang kita ngomongin Bagian mesinnya Nah untuk mobil ini Ini Rencana besok Mau diambil Sama beliau Terus mau Dijalankan Dari sini Ke Kalimantan Nah gitu teman-teman Ini lampunya Sudah kita ganti juga Karena permintaan beliau Sebelum jalan ke Kalimantan Lampunya sudah dipasangin Bilet Seperti ini Mantap ya Kalau saya tinggal pasang Beliau yang beli Kemarin kirim ya Oke Kita ngomongin Bagian mesinnya Mesinnya ini Mesin legendaris Sebentar Saya matikan lampunya Biar gak Terlalu banyak Makan listrik Mesinnya ini Mesin legendaris Banget Karena mesinnya ini 7K 1800 cc Jadi dipakai Di tahun 95 ke atas Yang grand extra Baik yang bodinya Kotak Cuma Pembedanya Cuma yang ini Sudah injeksi Atau sudah FV Untuk sistem Bahan bakarnya Jadi kalau sudah Disebut FV Itu electronic Fuel injection Jadi bahan bakarnya Disemprotkan Secara elektronik Tapi ini Simple banget Jadi FV nya Kijang LGX Ini sangat gampang Dirawat Sangat mudah Perbaikan Khusus yang 1800 cc Tapi ya Dan tenaganya Yang dihasilkan Dari mobil yang 1800 cc Ini Untuk yang sudah FV Itu kurang lebih 84 PS Dan Masih benar-benar Gampang Disetting Mulai dari pengapiannya Masih pakai kabel busi Sama seperti Yang mesin-mesin karbu Cuma bedanya Kalau karbu masih pakai Platina Ini sudah pakai Transistor ya Pengapiannya Jadi sudah elektronik Cuma bedanya itu Jadi tidak ada penggantian Platina disini Terus sudah Tidak ada karbunya Karena karbunya Sudah digantikan Electronic fuel injection Gitu ceritanya Tapi hampir Semua komponen yang lain Dalam-dalamnya Masih sama Seperti mobil Yang tahun 95 96 Yang CC-nya 1800 cc Karena Di tahun 2000 2001 Itu keluar 2002 Kalau tidak salah Nanti silahkan Comment di bawah Keluar Kijang kristal Yang sudah injeksi Kalau kristal Yang sudah injeksi Itu Biasanya CC-nya Ada yang 2000 cc Kalau yang 2000 cc Itu Kalau saya Kurang rekomen Karena Sperpatnya Lebih mahal Dibandingkan ini Perawatannya Lebih-lebih lagi Dibandingkan ini Dan sistemnya Tidak Segampang ini Untuk perbaikan Perawatan Segala macamnya Karena ini mesinnya Aslinya mesin karbu Yang dibuat injeksi Tapi sama Toyota Jadi lebih awet Lebih simple Dan lebih mudah Perawatannya Kalau saya bilang Mesin itu Free maintenance Jadi tidak perlu Banyak yang Dilakukan perbaikan Jarang banget Yang namanya rusak Yang penting Kemarin sudah Kita lakukan Pergantian Kayak selang atas Kemudian selang bawah Selang Bypass Termostat Kita ganti-gantiin Radiator kita korokin Kulon kita ganti Semua oli Kita cek Tramisi Garden kita cek Masih oke Masih bagus Oli mesin kita ganti Pandel-pandelnya Ini tiga-tiganya Kita ganti Karena Kita tidak mau Di jalan ada kendala Busi-busi Sudah kita ganti juga Minyak rem Minyak kopling Semua Sudah kita ganti Rem depan belakang Sudah kita service Segala macamnya Agar nanti Ketika mobil ini Dipakai Dari sini Sampai Kalimantan Sampai disana Buat muter-muter Buat usaha Tidak ada kendala Yang perlu Dilakukan Penanganan yang besar Seperti itu Oke Setelah ngomong panjang lebar Sekarang kita ngomongin Interiornya Masuk di interior Kebetulan ini Mobilnya sudah Di cover Covernya juga Sudah lumayan bagus Tapi aslinya Disini agak Bahannya blue drew Seperti ini Hampir seperti ini Di door trimnya Ini kan blue drew Keren banget Tahun-tahun 2003 Mobil ini Mobil yang Menurut saya Sudah menengah Ke atas Waktu itu Karena kelasnya Innova Adiknya Innova Abangnya Innova Jadi ini masih blue drew Keren Ada empuk-empuknya Gini Sudah 2 ton Untuk dashboardnya 2 ton 2 warna Seperti itu Tapi kalau untuk Kelengkapan-kelengkapan Yang lain Ya Mewah di jamannya Cukup mewah di jamannya Kalau untuk zaman sekarang Ya Masih bisa Bersaing lah Kita gak malu Kalau pakai Kicang LG Apalagi kalau Pilih apa namanya Pelaknya kita ganti Pakai pelak mercy Kemudian kita turunkan Suspensinya Wah josh banget Ayo sekarang mas Kita jalan Sambil kita ngobrol-ngobrol Apa aja kekurangan Dan kelebihan Ketika kita bawa Mobil ini jalan Nah gini Nah ini Mobil Sudah kita lakukan Banyak perbaikan Terus Besok Mau diambil Dibawa ke Kalimantan Caranya seperti itu AC nya juga dingin Disini Kalau speedometer Manual semua Gak ada Digitalnya Gak ada Disebelah kan ada RPM nya Kemudian Tengah-tengah Ini ada bahan bakar Disini ada Temperatur Kemudian disini Ada kecepatan Kilometer Oke AC masih model geser Kemudian ini Airway perbelakang Masih pencetan Hazard masih disini juga Nah seperti ini Kondisinya Memang benar-benar Mobil yang Dibuat itu Sesimpel-simple Tapi Tidak Tidak apa ya Mengurangi Yang namanya fungsi Mobilnya juga enak Dinaikinya Disini ada Power window AC dober blower Karena mesinnya Apa namanya Ini bodinya kan panjang LGA itu kan long Jadi longgar banget Baik bangku kedua Baris kedua Ataupun baris ketiganya Itu longgar Longgar banget Jadi buat teman-teman semua Yang menurut saya itu Dananya Cukup-cukupan Kalau nyari mobil keluarga Ya ini Jadi kalau mobil ini Servisnya minim Jarang bermasalah Awet Dibawa kemana saja Ayo Hampir semua bengkel itu Bisalah menangani ini Karena Tidak beda jauh Sama yang Mesinnya Karburator Oke kita Jalan Ke jalan raya Nah kalau Kekurangan dari Mobil ini Itu Cuma satu Menurut saya Yaitu Bahan bakarnya Bisa dibilang Agak sedikit Boros Kenapa dibilang Sedikit boros Karena Kalau zaman dulu Mungkin gak terlalu boros Karena untuk 1800 cc Bisa 1 banding 10 1 banding 9 Tergantung dari Track yang kita lalui Kalau dulu saya pernah Di tol Jalan kecepatan Cuma 100 cc Terus itu bisa 1 banding 11 Ketika mesinnya itu normal Tapi Balik lagi Kondisi teman-teman Kalau punya jang LGE Kalau gak normal Mungkin ya bisa lebih Boros dibandingkan itu Kan gitu ya Karena Semua itu kan tergantung Dari kondisi Masing-masing Mobilnya bisa boros Dan bisa iris Paling tidak Antaranya itu 10 1 liter 10 kilo Dan itu kan Kalau zaman dulu Gak terlalu boros Karena bahan bakar Juga belum mahal Seperti sekarang Tapi Zaman sekarang Zaman saiki Itu banyak banget Mobil-mobil Yang teknologinya Lebih muaju lagi Dibandingkan Mobil kicang LGE Yang Heavy Apa ya Heavy-nya itu cuma Ya heavy-heavy Kalau saya bilang Seperti itu ya Itu Ngiritnya Ampun-ampunan Gitu kan Jadi Kayak Aila Agia Itu memang CC-nya kecil Tapi tenaganya Juga lumayan besar Dibandingkan Mobil ini CC-nya Kecil Mobil-mobil sekarang Tapi irit Gitu kan Contoh Kayak yang 1500-1500 Kayak Yang lain-lain Ya memang Ini 1800 Tapi kalau 1500 Sekarang Itu mobil itu Tenaganya Udah di atas 100 PS-an Contohnya Kayak mobil Leo Kayak Expander Kayak Grand Livina Elivina ya Yang baru itu kan Elivina Kemudian kayak Avanza yang baru Veloz Kayak macam-macam Itu kan 1500 Tapi tenaganya Bisa Di atas 100 PS Nah sedangkan Ini 1800 Karena Jamannya Jaman old Teknologinya Tenaganya Cuma 84 PS-an Saja Dan ini sebenarnya Sudah cukup Karena torsinya Mobil ini Lebih besar Ini yang kita Ambilkan Torsinya Ini Menurut saya Mobil ini Ketika kita Punya uang Yang pas-pasan Untuk beli Avanza Dapatnya Avanza Yang bosok Mendingan Beli ini Kita cuma Kalah Di Bahan bakar Ketika kita Mau keluar Mungkin Bahan bakar Yang kita Akan keluarkan Itu ya Agak sedikit Beda Ketika kita Punya Avanza Tapi Kalau Avanza Yang kita Beli Itu normal Pasti Harganya Di atas Ini Juga Dan Dinaikinya Terus Terang Lebih Nyaman Ini Terus Kemudian Lebih Lega Ini Lebih Lebih Enak Iceng 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 Masih Worth Menurut Saya Dibeli Di Tahun 2023 Karena Nyamannya Masih Masih Enak Nyaman Kemudian Kalau kita Buat keluarga Ini Bisa Muat Orang Delapan Longgar Banget Bagian Belakangnya Suspensinya Nyaman Bagian Depan Itu Pakainya Pegas Torsi Memang Bagian Belakang Dia Pakainya Perper Daun Tapi Dia Tidak Terlalu Keras Banget Cuma Bahan Bakarnya Itu Yang Kedua Kekurangan Dari Mobil Ini Mesin Pendingin Kipas Pakai Kipas Yang Ikut Dama Mesin Jadi Ketika Mesin Berputar Tinggi Kipas Kipas Disana Ada Namanya Alat Vesco Van Tapi Deru Suara Kipas Masuk Ketika Kita Gas Itu Ngung Gitu Nah Itu Yang Kalau Ketika Kita Ditol Crossing 100 120 Itu Suara Deruan Dari Kipas Itu Menurut Saya Mengganggu Dari Suara Mesin Yang Mesin Halus Jadi Seolah Jadi Tidak Halus Karena Gerung Gitu Nah Itu Seperti Itu Untuk Kijang LG X1800 SC Keluhannya Kalau Saya Kekurangannya Itu Pertama Bahan bakar Agak Buros Yang Kedua Kipas Suaranya Deru Kalau Pengen Gak Duru Ya Bisa Ganti Elektrik Kita Modifikasi Pake Elektrik Contohnya Seperti Punya E Bisa Pake Punya Yaris Atau Punya Karimun Tipis Seperti Itu Ini Sambil Kita Ngetes Mobil Ini Enak Apa Enggak Karena Rencana Mobil Ini Juga Kan Besok Mau Diambil Kita Berum Beres Beres Segala Macem Nanti Kita Cuci Segala Macem Besok Sudah Ready Untuk Diambil Dan Dibawa Ke Jogja Lanjut Dibawa Ke Kalimantan Timur Gitu Teman Teman Ada Yang Minat Menginang Kijang LG Ini Mobil Mobil Yang Menurut Saya Free Maintenance Cuma Tinggal Isi Oli Isi Bensin Perhatikan Temperatur Ketika Jalan Jangan Lupa Pakai Coolant Udah Beres Mobil Ini Bayar Pacek Jangan Lupa Ban Dipakai Yang Bagus Biar Bagus Aman Nyaman Di Jalan Ini Oke Sip Oke Teman Teman Kita Sudah Melakukan Test Drap Mobil Kijang LG 1800 CC Manual Transmisi Ya Rencananya Besok Akan Dibawa Ke Kalimantan Kondisinya Sudah Oke Sudah Diperbaiki Semuanya Mudah Mudah Nanti Sampai Tempat Tidak Ada Kendala Sedikit Apapun Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Like Dan Comment Buat Teman Teman Yang Pengen Nyari Mobil Seperti Ini Bisa Hubungi Saya Terima Kasih Saya Ari Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh